Intro Hai guys Hai Sari Wow pasti tas baru ya Iya dong Belinya dimana Sari? Aku juga pengen deh Tas ini aku belinya di Wow tas kayak gitu pasti belinya di luar negeri ya kan Mumpung mereka ngiranya aku beli di luar negeri Sekalian aja deh aku bohong biar dikira ke orang kaya Tas ini aku belinya di Dubai Kemarin aku kesana sama om aku Nekan pasti belinya di luar negeri Kalo disini gak ada yang kayak gitu Wow Dubai jauh banget dong Iya iya pasti jauh Eh Sari Dubai itu dimananya Jepang sih Jepang itu disebelahnya Dubai Iya sebelah jalan Sari emang keren orang tuanya pasti kaya Setiap hari keluar negeri ya gak Tau aja Sepulang sekolah Aisyah tunggu bentar Apa itu tas kamu Iya emang kenapa Belinya dimana Aku belinya di deket rumah aku Ada tokonya disana Emang kenapa Aisyah pasti udah tau tempat beli tas ini dimana Aduh aku harus pulang duluan supaya gak ketemu sama dia Keesokan harinya Eh Sari mana tuh tas kamu yang katanya beli di Dubai itu Kok gak dipake Hmm aku harus acting nangis supaya Aisyah gak curiga sama aku Sebenernya tas aku yang kemarin itu hilang Dicuri orang katanya waktu jam olahraga ada cowok pake topi kuning Masuk ke kelas kita terus mengambil tas aku Hah cowok pake topi kuning Jangan jangan Tapi gak apa-apa Aisyah aku udah ikhlasin kok Gak boleh gitu kita harus lapor ayo Hah lapor Aduh bisa panjang nih masalah Iya 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 Dan saat di kelas Tolong sekarang juga ngaku siapa dari kalian semua yang mengambil tas milik Sari Itu pak tasnya Dodo sama kayak punya Sari Iya kan Sari Loh kok saya dibilang maling sih pak Ini tuh tas hadiah dari ibu saya Kamu diam dulu Nah Sari gimana apa bener itu tas kamu Ngomong aja nah gak usah takut Disini ada bapak kok Kalo misalnya kamu dilawan sama mereka Bapak mundur Anu pak aduh anu 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 kenapa Sari yang jelas dong Anu Anu Pegelinu Anu Oke anu Aduh gue harus gimana nih si Aisyah jawab terus lagi tiap gue bilang anu Nah gue perang-perang sakit aja deh Aduh ya ampun anu kenapa Eh maksudnya Sari-Sari kenapa Ya ampun nak Sari kenapa nak Aduh badannya panas pusing-pusing Aduh positif nih Positif apa-apa Covid Bukan positif Virgun nih virgun 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 vertigo ini namanya Aduh dikira surat cinta untuk Starla Udah pak kita bawa pulang aja yuk Akhirnya mereka pun mengantar Sari pulang Baik pak saya dan murid saya harus balik ke sekolah dulu ya pak Karena kami di sekolah masih banyak kerjaan Ada ulangan Remedian Pengayaan Udah pak jangan curhat yuk balik yuk Eh Aisyah ayo pulang Ngeliatin apaan kamu mau maling Maling-maling bibirmu Ya enggak lah yaudah ayo pak pulang Pak mereka udah pulang belum Siapa yang ngantar aku tadi itu loh Yang nanya Ya Jadi udah pulang atau belum Udah Eh BTW katanya tadi kamu sakit Udah sembuh pak Yaudah aku kesana dulu ya Ya ampun tas aku kok bisa disini Aduh si Aisyah itu kan mata elang Upin-ipin lagi jambak-jambakan aja bisa dilihat Apalagi entah segede ini Oh Aisyah itu anak India ya Bisa ngeliat-ngeliat gitu Indigo pak Indigo India dari mananya Sementara itu di sekolah Guys ternyata Sari Sari kenapa Aisyah Ternyata dia Yang bener dia atau Sari Maksudnya dia itu Sari gitu loh Ngerti gak Ternyata Sari Sari open B.O Ikut dong Ternyata Sari Eh sebentar sebentar Sebelum lanjut ke video selanjutnya Disini gue mau kasih informasi penting nih buat kalian Dan yang pastinya informasi ini akan sangat berguna bagi kalian Terutama buat kalian para pecinta cuan Siapa sih dari kita semua yang gak pengen dapet cuan ya kan Dan sekarang gue bakal ngasih tau ke kalian Cara mendapatkan cuan yang sangat gampang Dan pastinya seru banget buat gue laksanainnya Nah jadi tanpa lo banyak lebar Langsungnya disini gue bakal ngasih tau informasinya Yaitu tentang event tiktok bonus Yang bener banget tiktok sekarang lagi dan lagi Mengadakan event tiktok bonus lagi nih guys Dan di video kali ini gue bakal ngajarin lagi caranya ke kalian Karena sekarang caranya itu udah baru Jadi caranya udah agak berbeda sama cara-cara yang sebelumnya Kira-kira kalian penasaran gak nih sama caranya Kalau misalnya kalian penasaran Untuk video ini sampai akhir ya Oke jadi langsung disini gue bakal ngasih tau ke kalian Cara buat ikutan event tiktok bonus ini Oke jadi secara pertama yang bisa kalian lakukan Adalah dengan membuka description box Lalu disitu kalian akan melihat tulisan Link download dan juga kode undangan Kalian bisa langsung pencet link downloadnya aja Ini terutama buat kalian semua Yang gak punya aplikasi tiktok Alias belum punya ya Kalian bisa langsung pencet lewat link ini aja Langsung dibuka Nah kalau misalnya kalian belum punya Itu kalian bakal diarahkan ke link downloadnya Kayak gini Setelah membukaan link itu Kalian akan muncul banner seperti ini Terus kalian bisa langsung salin dulu kode undangannya disitu Kode undangannya salin Terus pencet unduh dan gabung tiktok Langsung dipencet Nah karena gue udah punya aplikasi tiktok Jadi gue bakal langsung masuk ke event tiktok bonusnya Sedangkan kalau misalnya kalian yang belum punya tiktok Kalian bakal diarahkan ke tempat pendownloadan tiktoknya Sampai sini bisa dipahami? Oke deh lanjut Nah kalau misalnya kalian udah dulu aplikasi tiktok Kalian bisa langsung buka aja aplikasinya Langsung buka aplikasi tiktoknya Terus kalian langsung menuju ke bagian profil Dan liat di bagian profil Di bagian pojok kiri atas Itu ada logo uang ERP, warna emas, bulat Itu kalian bisa langsung pencet aja Nah setelah pencet itu Kalian udah langsung masuk ke event tiktok bonusnya tuh Kalian bisa langsung liat disana Undang 5 teman Dan dapatkan hingga 741 ribu Nih kalian bisa langsung liat sendiri ya Poin gue ada 1.890.009 Dan itu jika diuangkan Itu sekitar 189 ribu Jadi kemarin itu gue udah sekitar Dapet 1 juta rupiah gitu uangnya Tapi udah gue tarik ke ATM BCA gue Nah disini kalian bisa langsung ikutan event tiktok bonus ini Caranya juga gampang banget Tapi ada yang berbeda nih caranya sama yang cara-cara terdahulu Jadi dulu itu kita kan masih bisa dapetin poin hanya dengan menonton FYP Sekarang udah gak bisa nih guys Sekarang untuk mendapatkan poinnya hanya dengan mengundang teman Nah cara mengundang itu udah gampang banget Kalian bisa langsung pencet tulisan undang Langsung dipencet aja Terus langsung salin tautannya Nah setelah salin tautan kalian bisa langsung kasih tautan tadi Ya setelah kalian salin ke teman-teman kalian yang mungkin belum punya aplikasi tiktok Langsung aja suruh mereka download aplikasi tiktok lewat link download tersebut Dan juga kasih tau ke mereka untuk memasukkan kode undangan kalian Dan setelah kalian memberikan ke teman kalian Dan teman kalian mendownload aplikasi tiktok lewat kode undangan kalian itu Maka kalian otomatis akan mendapatkan poin dengan sendirinya Jadi poin kalian yang akan bekerja sendirinya Kalian gak usah perlu banyak-banyak kegiatan lagi Pokoknya poin kalian akan mengalir dengan sendirinya Ketika udah ada teman-teman kalian Kerabat kalian, keluarga kalian Yang download tiktok lewat link download tersebut Pokoknya gitu aja guys yang bisa gue jelasin mengenai event tiktok bonus ini Pokoknya seru banget Buat kalian semua wajib banget ikutan event tiktok bonus ini Tapi yang paling pasti kalo misalnya kalian mau ikutan event tiktok bonus Jangan lupa buat download aplikasi tiktok terlebih dahulu Lewat link yang ada in description box di bawah Oke, setelah dari gue mengenai informasi tentang event tiktok bonus Yuk sekarang kita lanjutin ke video selanjutnya Bye Udah selingkuh dari Aldo Bukan, jadi gini ceritanya Jadi gitu Hah? Hah? Au? Kok au sih? Ha? Gitu dong Bawa Jigong anjir Gak usah seol harum Jigong Udah gak usah ngomongin Jigong Ini aku kurang percaya sih Gak mungkin Sari bohongin kita Berarti aku dituduh gitu Ah gak mungkin Kayaknya cuma salah paham aja deh Tapi tadi itu aku jelas-jelas liat Tasnya si Sari ada di atas mejanya Dan gak hilang Jangan bahas yang gak-enggak Mending kita ntar sore jenguk sari yuk Pokoknya aku harus buktiin kalo omongan aku itu bener Lalu saat mereka menjenguk sari Maaf ya deh Sarinya lagi istirahat Gak bisa diganggu Kita mau jenguk pak Bukan mau ganggu Udah lah kalo emang gak boleh Ya gak boleh Sari juga kan lagi istirahat Yaudah Mari ya pak kita pulang Aduh untung aja tasnya udah aku buang Jadi aman Sari udah begitu aja ya Sase 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 Kayak ular garaga aja lu Sari kok kamu bisa bawa sapu terus pake baju kayak gini Sebenernya Sebenernya ayah aku nyuruh aku istirahat terus Sedangkan aku kan gak bisa kayak gitu Kalo misalnya aku istirahat siapa yang ngerjain kerjaan rumah Soalnya sekarang kan pembantu aku udah selesai Ya ampun kasihan ya kamu harus kerja padahal masih sakit Yaudah sekarang kamu istirahat aja ya Biar aku yang kerjain Maksudnya Aisyah yang kerjain Lah kok aku Gak usah lagian kerjaan aku udah selesai kok Eh iya aku mau istirahat dulu ya Soalnya besok aku mau ke Jepang Nih aku mau nintip surat ya sama kalian Mohon maaf Sar ini sapu bukan surat Oh iya maaf nih Yaudah Sar sekarang kita pulang dulu ya Kamu istirahat dulu Gi Iya Dada 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 Sari Dada Saat di perjalanan pulang Kok aku gak bisa percaya ya sama setiap kata-katanya Sari Hmm pokoknya aku harus buktiin Keesokan harinya di sekolah Guys hari ini kita gak jenguk Sari Ya ampun dodo baru juga kita kemarin kesana Ngapain coba setiap hari ke rumahnya Sari Mau jenguk apa yang mau nyikil motor loh Lagian si Sari kan sekarang lagi ke Jepang Guys 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 ada berita penting Genting apa genting Yaudah genting deh Genting atau sinting Dodo lama-lama gue tampar ya Diam Aisyah lanjut Tadi aku ketemu supir taksi Aduh mohon maaf itu genting apa yang gak penting Dan supir taksinya itu adalah bapaknya Sari Hah? Sahnya biasa aja gak usah kayak tikus kejepit begitu Sejur gue kaget banget Tapi kayaknya Aisyah ngawur deh Aisyah pasti iri ya sama Sari Dari kemarin ngomongin Sari terus ya gak Iya nih Aisyah pasti iri Bilang bos Aku gak iri sama sekali ya sama Sari Tapi aku bakal buktiin semuanya Aisyah pun mulai membongkar kebohongan Sari Sesampainya dirumahnya Sari Katanya Sari ke Jepang Kok mobilnya masih ada disini sih? Kebutuhan Sari Pak terima kasih ya tumpangannya Kami sekarang pamit pulang dulu Hah tumpangan Sari Pak Ayo nak Aduh mereka mau kesini aku harus sembunyi Aisyah pun membuntuti mereka hingga sampai di suatu tempat Aduh akhirnya sampai juga Balik ke rumah ini lagi deh Gapapa yang penting kan temen-temen kamu taunya kamu itu orang kaya Tapi cantik kalau aku ada kerja kelompok kita harus balik ke rumahnya Pak Luqman lagi ya Gampang yaudah yuk masuk yuk Hmm oke Jadi selama ini Sari berbohong Tapi aku harus buktiin dua hal lagi Aku akan buktikan itu Pokoknya sekarang juga aku harus ke rumahnya Dodo Sampainya di rumahnya Dodo 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 Ku hanya mau Dodo Ku suka Dodo 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 Teman baikku Semua server weh Aduh yaudah deh Ngapain kamu kesini Aisyah? Aku kesini karena aku mau minta tolong Oke mau minta tolong apa? Anterin aku ke tempat kamu beli tas itu yuk Oh kamu mau beli tas? Enggak Terus mau ngapain? Aku mau berkunjung Iya aku mau berkunjung aja Mohon maaf itu toko tas bukan rumah sakit Mau ngunjungin siapa lu? Udah deh jangan banyak nanya Yuk buru nanterin Sesampainya di toko tas Halo deh mau cari apa? Nyari bahan bangunan Kak Aduh pake nanya Lagi udah jelas toko tas ya nyari tas lah Eh gak nyari tas Aku cuma mau liat-liat aja Kak Gak beli Maaf deh gak bisa liat-liat Soalnya aturan di toko ini tuh Melihat berarti membeli Aduh aku harus gimana ini? Nah ada ide Kak Kakak pasti UFC ya? Iya kok kamu bisa tau? Jangan-jangan kamu Iya Kak aku UFC juga UFC itu apaan dah? Aduh kayak orang dongol Gue gak ngerti apa-apa UFC itu utaran fans club Yang ngomongnya emang harus begitu ya? Ya harus lah Liat nih aku aja sampe punya bajurnya Aku juga punya posternya Wow BTW kamu biasnya siapa? Kalau biasku Aldebaran Aldebaran itu pemain ikatan cinta woy Oh iya Maksudku biasku itu tapasya Wow Kalau biasku itu neneknya tapasya Oh my god kita kapelan Yeay Karena kita kapelan Boleh gak aku liat-liat tas disini? Boleh-boleh silahkan Dan saat melihat-liat tas Aisyah menemukan kejanggalan Hah? Ini kan nyirip tasnya Sari Kak ini tuh tas lokal atau tas improt? Impor? Bukan improt Itu tuh produk lokal dari Bandung Punyanya V-symbol sama kayak ini Hah? Berarti udah terbukti Kalau Sari bohongin kita Hah? Maksudnya? Sari ngaku kalau dia beli tas ini di Dubai Padahal dia belinya kan di toko V-symbol Dan dia juga nuduh kamu yang ngambil tas dia Padahal kamu kan beli sendiri tas yang kayak gini Hah? Jadi waktu itu aku dituduh sama dia Mohon maaf ini lagi ngomongin masalah rumah tangga ya Udah lu diam aja ah Terus-terus gimana sar lanjutannya sekarang? Intinya sekarang ada satu hal lagi yang harus kita buktiin Supaya temen-temen percaya Yaudah ayo buruan Yuk Eh tasnya men bawa kabur aja Oh iya mohon maaf ini kak Lalu mereka pun pergi ke kos-kosan Sari Eh Aisyah lu ngapain sih ngajak gue ke kos-kosan begini Jangan-jangan lu mau unboxing gue ya Udah lu jangan kebanyakan nanya Kita tuh kesini mau pastiin bahwa si Sari ada di rumah ini Eh tuh liat tuh dia udah keluar Hah ngapain si Sari dulu Ntar dia denger Ya tapi gak usah keras-keras juga mukul mulut gue Mungkin sampe sini kamu belum paham Tapi sebentar lagi kamu bakal paham semuanya Ayo ikut aku Oke Pada akhirnya Dodo dan Aisyah pun langsung menuju ke rumah yang biasa mereka datangi Permisi, permisi Eh ini tuh rumah orang bukan rumah curut Kalo manggil tuh kerasin kayak gini Bang artisir Eh lu kira pertandingan bulu tangkis Ada apa ya manggil-manggil Iya manggil orang curutnya keluar Dasar kurang ajar Ngapin temen saya om Soalnya dia gobloknya emang keturunan Lu kira goblok tuh penyakit kurang ajar juga nih Bapak super cepat ya deh durasi-durasi mau ngapain nih Kami mau cari pemilik rumah disini om Kaya pemiliknya kenapa Jadi Sari yang numpang disini Iya Dodo Sari numpang di rumah ini supaya keliatan kaya di depan kita Kok yang dibilang bapaknya Sari ke saya beda ya sama yang kalian bilang Mereka bilang apa om Bapaknya Sari bilang ingin menumpang disini supaya si Sari itu tidak malu di depan teman-temannya Sama aja artinya gambel Aduh ini yang goblok gue apa dia sih Yaudah makasih ya om kita pulang dah Dan keesokan harinya saat di sekolah Hai guys Ya Sari kita udah tau semuanya Tau apa Udah deh lu jangan kaya pemain sinetron Hah maksudnya banyak anekting Udah-udah guys kita gak boleh main hakim-hakiman Main hakim-hakiman main hakim sendiri bego Oh iya itu maksudnya Pokoknya kita gak boleh karena satu kesalahannya Sari Kita ngelupain semua kebaikannya dia ke kita Dan untuk Sari aku udah tau semuanya Sari Sebenernya kamu gak tinggal di tempat itu kan Sebenernya kamu tuh tinggal di kos-kosan Dan hanya numpang di rumah besar itu ketika kita kerja kelompok Dan tas yang kamu bilang lili Dubai itu juga sebenernya bohong Maaf guys Aku kayak gitu karena aku malu Seharusnya lu gak usah ngelakuin itu Karena apapun keadaan lu Lu tuh tetap temen kita Iya bener tuh kata Angel Kita juga sebagai manusia harus hidup sesuai kemampuan kita Jangan gaya doang glamor Tapi aslinya gak ada apa-apanya Kita juga gak boleh insecure Harus selalu bersyukur Pokoknya gue minta maaf banget udah ngelakuin ini Tapi intinya kita tetap temen kan Enggak Enggak apa Enggak akan putus untuk selamanya Thank you guys Oh dodo so sweet deh Oh dodo so sweet deh Oh dodo so sweet deh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton